Intro Selamat datang kembali di channel ini Hari ini kita akan mengulas salah satu aspek paling spektakuler dari keyakinan Kristen, langit baru dan bumi baru Konsep ini bukan hanya sekedar gambaran nyata tentang transformasi alam semesta tetapi sebuah janji yang penuh harapan akan kehidupan yang baru dan sempurna yang telah disiapkan oleh Allah bagi umatnya Dalam Alkitab, dalam Kitab Wahyu khususnya kita diberi gambaran tentang visi Nabi Yohanes tentang langit baru dan bumi baru yang Allah janjikan kepada kita Di sana tidak akan ada lagi air mata, kematian atau duka cita tetapi segala sesuatu akan menjadi baru dalam hadiratnya Ini adalah janji bahwa Allah akan mengubah segala sesuatu menjadi lebih baik daripada yang pernah kita bayangkan Jadi, hal ini meninggaskan bahwa hidup kita di dunia ini bukanlah akhir dari cerita tetapi persiapan untuk kehidupan yang lebih bermakna bersama Allah Oke, mari kita belajar lebih lagi dengan menyaksikan video ini Mau tanya soal tentang penyalipan, Kak? Iya, silahkan Kenapa yang ditulis dalam Markus sama Lukas itu, pandangan Markus sama Lukas beda ya? Tentang kedua penjahat yang di kanan-kiri Tuhan Yesus itu Kalau di Markus itu, kesannya itu, Markus 15 ayat 32 ya? Kesannya itu, dua penjahat itu mengecek juga mengolok-ngolok Yesus ya? Tapi kalau yang di Lukas 23 ayat 42 ya? Itu kok kayaknya yang satu seorang itu mengakui bahwa dia adalah seorang raja atau Tuhan ya? Itu gimana ya pandangan Markus kok Lukas kok beda? Apa yang di Lukas itu awalnya juga mengolok tapi kebelakangnya jadi betobat itu apa gimana? Ya, betul Ya, kita baca dalam Markus 15 ayat 32 ya Jadi sebenarnya ini masalah timeline Ya, bukan masalah bertentangan atau enggak Coba kita baca ya, bentar ya Ini dimit dulu agak ini Kita buka dalam Markus Dimit dulu ya, oke, thank you Markus 15 ayat 32 dikatakan demikian Baiklah Mesias Raza Israel itu Turun dari salib itu Supaya kita lihat dan mempercaya Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia Mencela dia juga Nah, ini kesaksiannya Markus melalui Petrus Nah, lalu kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 34 ya Dikatakan demikian Eh, 43 Bentar ya Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia Katanya, bukan engkau engkau adalah Kristus Selamatkanlah dirimu dan kami Lalu ayat 40 Tetapi yang seorang menegur dia katanya Tidak kau engkau takut Juga tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selai yang dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yeshu, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Ya, jadi ini tidak sulit kita pahami Ya, kenapa? Karena kondisi di dalam Markus itu adalah sebelum Salah satu di antaranya itu menyadari bahwa Kristus itu tidak bersalah Ya, jadi Markus menuliskan Markus itu menuturkan mengenai ketika kedua penjahat itu masih menghujat Yesus Masih mencelah dia Nah, Lukas itu mencatatkan ketika peristiwa itu dikemudian bahwa Penjahat yang di sebelahnya itu akhirnya bertobat dan percaya kepada Kristus Gitu Jadi, itu memang tentang sudut pandang Dengan timeline yang berbeda Sama seperti Judas Ya, di Injil Sinoptik dikatakan dia gantung diri Tapi di kisah Rasul dikatakan perutnya keluar Mana yang benar? Ya, sama-sama benar karena itu tentang timeline Ya, dia gantung diri jatuh ke bawah perutnya terburai keluar Gitu Jadi, tidak ada yang salah Gitu, Rianto Itu juga kayak bisa kita ambil apa ya Mungkin bisa ada nilai yang kita ambil ya Contohnya kalau sebelum kita Yang kedua itu jadinya mati ya kak Mati kan kak ya Kedua penjahat itu Dua penjahat itu Sama-sama mati Betul Berarti kalau selama kita masih hidup Masih bernafas Mau bisa pertobatan itu Sampai Kepada itu pasti ada Ada pengampunan ya Walaupun jadi detik terakhir Silahnya ya Ya Ya, ya kak Terima kasih ya kak Oke, oke Oke, terima kasih Selamat malam Aduh, berisik kali ya itu Lagi dimana lah dia itu ya Ya Segini, pertanyaan pertama dari saya itu Waktu itu kan Mas Elia cerita tentang wakil 21 tuh Langit baru dan bumi baru Ya Nah Yang saya dengar Mas Elia bilang Nanti suatu saat ketika langit dan bumi baru itu Proses penciptanya adalah Jadi bumi itu akan dibersihkan gitu Kayak air bah gitu Mungkin kalau saya gak salah dengar ya gitu Tapi saya pernah dengar juga Ke salah satu Apa Memuka agama bahwa Tuhan itu gak pernah melakukan hal yang sama Karena setahu saya Tuhan Allah pada perjanjian lama Pernah melakukan itu Zaman Nabi Nuh waktu itu Ketika Allah tuh benar-benar marah sama manusia Dan hanya keluarga Nabi Nuh aja yang diselamatkan Sama suruh bawah hewan Masing-masing sepasang gitu Jadi mungkin saya perlu Lebih jelas lagi gitu Itu yang pertama Yang kedua Ketika 7 tahun Antik Nanti di Akhir jaman kan ada 7 tahun Antikris yang saya dengar Nanti akan ada namanya 144 ribu penginjil dari Apa namanya Yahudi Bangsa Yahudi Gitu Ada beberapa Or Beberapa penginjil bilang Kalau nanti kan Si Elia dan Henok itu kan Disimpan sama Tuhan Dan nanti dia yang akan Memimpin 144 ribu evangelis itu Untuk Menyadarkan orang-orang Yahudi Yang masih belum Belum percaya Tuhan Gitu Nah Apakah Bangsa yang Masih bandel itu Bangsa Gat Gitu Karena Saya juga pernah dengar Bahwa bangsa Gat itu Apa namanya Salah satu bangsa yang Yang buat Tuhan marah Kenapa? Karena dia Menyembah Al-alain Selain Tuhan Gitu Bangsa yang Bangsa yang Terbawah lah Daripada 11 bangsa lain Gitu Itu aja sih Ya Mengenai Airbah Ya Saya mengatakan Bumi itu Akan diperbarui Seperti airbah Itu bukan Airbah itu Akan ada lagi Tetapi Tuhan itu Di perjanjian lama Membersihkan Bumi ini Menggunakan Airbah Tanpa Menghancurkan Bumi Tapi Menggunakan Airbah Tuhan tidak Hancurkan Bumi lama Ciptakan Bumi baru Tapi Bumi lama ini Dibersihkan Dengan airbah Begitu juga Nanti Langit Bumi baru Bumi lama ini Tidak Dihancurkan Tapi Diperbarui Tapi Diperbarunya Bukan Dengan airbah Jadi Perbaru Ya Jadi Baru Dihidupi Menjadi Baru Menjadi Keadaan Yang tidak Berdosa Dipulihkan Jadi Bukan Maksud saya Itu Bukan airbahnya Lagi Datang Pelangi Itu Tanda Janji Allah Bahwa Airbah Tidak Akan Terjadi Lagi Tetapi Sama Seperti Di Jaman Nuh Bumi Lama Itu Tuhan Perbaiki Dengan Tidak Menghancurkannya Tetapi Memperbaruinya Menggunakan Airbah Maka Nanti Langit Bumi Baru Ini Juga Tidak Akan Dihancurkan Oleh Tuhan Tetapi Dibuat Menjadi Baru Karena Tanah Dan Semua Isinya Juga Menderita Oleh Karena Dosa Nah Ya Jadi Bukan gitu Pemahamannya Kamu salah tangkap Itu Nah Mengenai Antikrisus Saya tidak Percaya Antikrisus Langkah Simbol Simbol Sempurna Jadi Tujuh Masa Artinya Waktu Ilahi Jadi Bukan Tujuh Tahun Lalu 144.000 144.000 Orang Israel Itu Yang Dimetraikan Itu Bukan Jumlahnya Betul 144.000 1 2 3 Sampai Enggak 144.000 Itu Adalah 12 X 12 X 1000 12 12 Itu Mewakili Bangsa Israel 12 Lagi Itu Mewakili Umat Perjanjian Baru 1000 Itu Artinya Penuh Jadi 144.000 Itu Artinya Semua Orang Secara Penuh Baik Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Yang Masuk Dalam Kerajaan Tetapi Kok 144.000 Itu Di Dalam Perjanjian Baru Di Dalam Wahyu Itu Diringki 12.000 Dari Ini 12.000 Dari Ini 12.000 Apakah Artinya Benar-benar 12.000 Bukan 12.000 Itu Masing-masing Dari Suku Dikalikan Lagi 12 Itulah 144.000 Jadi Enggak Ada Nanti Penginjil Ada 144.000 Orang Yahudi Dipimpin Henong Elia Itu Enggak Begitu Ya Karena Pandangan Akhir Jaman Ya Itu Tergantung Pandangannya Tapi Saya Enggak Mengimani Begitu Itu Penafsirannya Menurut Saya Itu Ribet Dan Itu Tidak Make Sense Ya Nanti Ada 144.000 Orang Yahudi Penginjil Kemudian Henong Elia Henong Elia Akan Mati Kok Wahyu 11 Kita Baca Ya Penafsiran Dari Mana Itu Wahyu Henong Dan Itu Akan Mati Nanti Dan Di Dalam Ini Gak Ada Dibilang Mereka Memimpin Ya Wahyu 11 Ayat 3 Ayat 3 Dulu Aku Akan Memberi Tugas Kepada Dua Saksiku Ini Henong Dan Elia Supaya Mereka Bernubuat Sambil Berkain Kabung 1260 Hari 1260 Hari Ini Itu Tidak Merujuk Kepada 1260 Hari Bukan Bukan Merujuk Kepada Hari Betul Betulan 1260 Hari Ini Adalah Ternyata Saya Kalikan Ya Ya Sabar Sabar Nah Nah Tidak Ya 60 Nah 1260 hari itu 3,5 tahun 3,5 masa Jadi 1260 hari itu 3,5 masa 42 bulan tadi 3,5 mata 1260 hari itu Artinya Setengah dari Masanya yang ilahi Bukan kita hitung 1,2,3,4 Sampai 1260 hari Sampai 3 tahun Tidak Itu simbol semua Jangan dipahami Secara Harafiah Secara literal Angka-angka Di wahyu itu Jangan 7 tanduk 7 mata Berarti Anak domba itu Berarti Tanduk Tanduknya ada 7 Matanya ada 7 Gimana itu Tidak begitu Tanduk itu Tanda keperkasaan 7 itu Artinya Sempurna Jadi Bertanduk 7 artinya adalah Berkekuatan Sempurna Bermata 7 Mata itu adalah Simbol pengetahuan Allah 7 itu artinya Sempurna Berarti bermata 7 Dia yang Berpengetahuan Sempurna Begitu Kemudian 7 roh Allah 7 roh Allah ini Adalah roh kudus Sendiri Kesempurnaan Dari rohnya Allah Jadi Enggak Wah itu Jangan dibaca Seperti kita Membaca novel Enggak Itu penuh Dengan simbol Ya Jadi 7 itu Angka sempurna 3 itu Angka yang Sama seperti 6 Lalu orang Menghitung Oh Antikristus itu Adalah Orang yang Namanya di jumlah 6 6 6 itu Adalah Angka Angka manusia Karena manusia Dicipta hari ke 6 3 itu Adalah Angka ilahi 3 itu Angka ilahi Karena trinitas Itu 3 Nah Jadi 6 6 6 adalah Manusia yang Ingin menjadi Ilahi Dia pengen jadi 7 Tapi Enggak bisa Nah jadi Antikristus itu Yang punya tanda 666 Adalah Manusia yang Pengen jadi Tuhan Itulah Antikristus Jadi bukan yang Namanya dihitung Oh ini V tambah 1 Roma Roma 666 Itulah Antikristus Nah 144 34.000 3 5 3 3 3 Setengah Masa 7 Masa 1 Masa 2 Masa Kemudian 12 10 Itu Jangan dipahami Seperti orang Indonesia Memahami Ya Karena gak ada Pernah-penah Sirene begitu Gitu Ya Arnold Jadi Untuk yang kedua Saya tidak sepakat Dengan itu Tapi yang pertama Saya tadi udah jawab Mas Ini satu lagi Saya dengar dari Beberapa orang TikToker yang bilang Bahwa Yang Perang yang terjadi Kayak di Israel Sama Palestina Itu Orang-orang Israel Yang memberontak Itu yang tetap Menyerang Palestina Adalah orang-orang Yang ada Keturunan Dengan Bang Sagat Yang Dahulunya pada Saat itu Bang Sagat itu Sempat menyembah Alah lain Selain Tuhan Tapi saya gak tau Apakah itu benar Menurut Mas Elia gimana? Ya Bang Sagat itu Tidak ikut Dimateraikan oleh Allah Jadi Bang Sagat itu Memang Tidak lagi Memarisi Menjadi bagian Dari 144 ribu itu Jadi Jadi apakah Mas Elia percaya bahwa Orang-orang yang Dalam Politik Israel itu Adalah Orang-orang dengan Keturunan Bang Sagat Yang memang Sudah gak dimana Saya tidak tahu Karena tidak ada Bukti Alkitab Mengenai itu Adalah orang Gad Tapi yang pasti Orang Gad Itu tidak Masuk ke dalam Orang yang dimateraikan oleh Allah di perjanjian baru Suku Ya Karena Suku Gad sudah terhilang Ketika masa pembuangan Yang tersisa itu Hanya Yehuda Lewi Yehuda Lewi Dan Sukunya Rasul Paulus Benyamin Sama Sedikit orang-orang Asyur Itu yang tersisa Setelah itu Enggak ada Sama ini Terakhir banget Menurut Mas Apa Elia Kita kan Di Agama Kristen itu kan Ada Kristen Ortodoks Ada Katolik Ada Karismatik Nah Menurut Mas Elia Nanti Suatu saat nih Ketika Tuhan datang Agama yang paling Mendekati Dengan Sesuai dengan Ajaran Tuhan Yesus Yang sebenarnya itu Agama Aliran apa Gitu Atau memang Itu Kristus yang menilai Saya tidak berhak menilai Itu Oh gitu Itu Yesus yang menilai Karena Kristus Jadi berarti Karena Kristus Kepala gereja Kepala yang berhak menilai Gerejanya Bukan Bukan kita Ya Orang Katolik Klaim kami paling benar Mereka menyesatkan Protestan Mereka mengatakan Ortodoks Heresis Kisma Ortodoks juga begitu Protestan juga dikutu Sama mereka Katolik mereka bilang Pecah Itu Katolik itu sesat Kata Ortodoks Protestan juga gitu Ortodoks Katolik itu sesat Ortodoks itu ngawur Jadi saling menyerang Begitu Dan saya Gak tertarik Dengan yang begitu Ya Jadi saya Gak peduli Dengan yang begitu Saya gak peduli Jadi saya makanya Gak mau ikutan Yang seperti itu Kristus sebagai Kepala yang berhak Menilai kita Gitu Itu saja Oke Berarti Saran Mas Elia nih Sebagai orang Saya sebagai orang Yang di Kristen Untuk menilai Apa namanya Untuk Saya bisa masuk ke Gereja Ortodoks Katolik Atau Kristen itu Menurut Mas Elia Menurut hati Atau menurut Pengetahuan Ya kemana hatimu menonton Dan kesadaranmu Sejauh mana Kamu belajar Mau kamu jatuh Ke Ortodoks Mau kamu jatuh Ke Katolik Atau mau ke Protestan Ya menurut saya Selama kamu beriman Kepada Kristus Dan berbuah Di dalam dia Karena dari buahnya Kamu dikenal Kamu akan Menjadi milik Allah Cuma kan sekarang ini Di TikTok ini kan Banyak orang Dengan penuh Arogan Kita lihat lah Orang-orang Menjelek-jelekkan Protestan Mau Protestan itu Begini Begini Surga itu Gak ada di Protestan Surga itu Hanya di gereja kami Orang Protestan itu Gak sembah Yesus Ya Kristus itu hanya ada Di gereja kami Nah Ortodoks juga begitu Saling membidat-bidatkan Berlawanan Saya gak tertarik Dengan begitu Itu gak Itu gak Level saya Saya gak mau Mengikuti itu Gitu Jadi bagi saya Baik Katolik Ortodoks Terima kasih Mas Elia Mas Elia Masukannya Oke Silahkan Erik Shalom Gitu ya Jadi orang di TikTok Ini Ya silahkan Ya silahkan Pertanyaan saya Cuma singkat aja Bagaimana pendapat Elia Tentang gereja yang Mendeklarasikan Pentakosta ketiga Udah itu aja Ya saya tidak setuju Menilai dari buahnya Kamu belajar Kamu belajar Kamu berdoa Jadi kamu dituntun Kepada kebenaran Mereka Mendeklarasikan Penuayan jiwa Besar-besaran Sementara Penuayan jiwa ini Saya gak setuju Penuayan jiwa Besar-besaran itu Gereja hanya penuh saja Tetapi tidak ada Potobat-potobat baru Itu aja sih Iya Itu ya Ada lagi Maka benar Udah Singkat banget Oke lah Kalau gitu Bentar ya Maaf ya teman-teman Saya gak batuk Ya silahkan re Siapa sih ini Rere Oh Gini serai dulu deh Ya mereka nih Yatin Dimit dulu Siapa ini MZ Dan Re Yatin silahkan ngomong Halo Shalom Gak ada orang Halo Ya silahkan pak Ada yang mau ditanyakan silahkan Mungkin kak mau nanya Apakah bedanya setan Iblis Dan hantu menurut kakak Apanya bedanya setan Iblis Setan itu sama ya Kayak iblis Setan ya setan Iblis ya iblis Setan itu Karena dia adalah iblis Maka dia adalah setan Nah kalau hantu Saya gak Mungkin Hantu itu lebih kepada Apa ya Manifestasi Manifestasi Roh-roh jahat itu Mungkin begitu ya Kalau dibilang Roh-roh orang itu Roh-roh manusia Masih tinggal di bumi Itu disebut hantu Saya gak setuju Karena roh manusia itu Ketika mati Rohnya langsung dituntun Malaikat ke Firdaus Atau kalau dia bukan Orang percaya Dia langsung Dosanya akan membawa dia Ke Firdaus Ketartarus Gitu Jadi Itu aja sih Apa Satan Timon Iblis Itu sinonim Satan Kalau di Alkitab Kita lihat Setan si ular tua itu Si ular tua itu adalah Magna simbolis Dari setan Yang adalah iblis Pengikutnya Nah Itu yang akan dihukum Di dalam kematian kekal Sedangkan Kalau Hantu Kalau hantu itu Dipahami roh-roh manusia Yang tinggal di bumi Lalu gentayangan Gentayangan Ditabrak Keretapi Lalu gentayangan Di tempat itu Nah saya gak percaya itu Itu setan itu Yang bermanifestasi Gitu Ya Kemudian Kak Kalau kan gini Katanya kan dalam Alkitab kan Iman itu timbun Dari pendengaran Betul Bagaimana Dengan orang-orang yang Disabilitas Dan orang ODGJ Apakah mereka Bagaimana Konsep keselamatan itu Bagi mereka Sedangkan Kalau orang yang Yang Sakit lah Kita bilang Itu kan Bagaimana Konsepnya Psikologinya itu Menerima Bagaimana bilangnya Apakah keselamatan itu juga Kemana lah Konsepnya Keselamatan itu Bagi orang ODGJ Dan orang yang Disabilitas Begitu Kak Maksudnya Kayak Com-com Difabil Oke Di dalam Roma 2 Ayat 16 Roma 2 Mulai dari Ayat 11 Dikatakan Semua orang itu Punya hati nurani Katakanlah ada ODGJ Ya ODGJ Nah ODGJ ini Dipukulinya orang Nah Dia mikil Kalau Kalau mukulinya orang itu Gak salah Ya itu Gak dosa Bagi dia Tapi kalau Tapi kalau Di dalam hati nuraninya Misalnya Gak boleh loh Lempar botol Gak boleh Tapi Dia melempar botol Maka dia dihakimi Oleh hati nuraninya itu Hati nuraninya itu Akan menjadi dasar Penghakimannya dia Jadi Baik orang autis Orang ODGJ Apa segala macem Mereka punya Hati nurani Di dalam hati mereka Dia akan menghakimi mereka ODGJ itu Bisa 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 Berbuat benar Dalam hati nuraninya Mungkin ODGJ itu Kalau saya bunuh orang Itu Itu gak dosa Gak salah Karena hati nuraninya Menuntun itu Yaitu gak dosa Di hadapan Allah Tapi kalau bagi dia Misalnya Mendorong pintu Adalah dosa Di dalam hati nuraninya Dan gak boleh Tapi dia mendorong Pintu itu Dengan sengaja Berarti dia menjadi Berdosa oleh Karena tuntutan Hati nuraninya itu Begitu Dia akan dihakimi Makanya dikatakan Dalam Roma 2 Ayat 16 Hal itu akan Tampak bila mana Allah Melalui Kristus Akan menghakimi Segala sesuatu Yang kelihatan Dan yang tidak Kelihatan Sesuai dengan Injil yang Kuberitakan Kepadaku Gitu Ya Mungkin saya Masuk orang paham Kak Maksudnya itu Kan Kalau dibilang Timbul Apakah Bagaimana Mereka bisa Mengenali Kristus Kalau mereka Itu konsepnya Sama seperti Orang yang Belum pernah Mendengar Injil Di pedalaman ODGJ ODGJ Itu kan Enggak bisa Menyerap Enggak bisa Dengar Injil Dan Tidak akan Pernah bisa Mengerti Nah Orang di pedalaman pun Enggak pernah Dengar Yesus Bagaimana Keselamatan mereka Hati nurani Tadi Orang Pedalaman Misalnya Di Papua Sana Ya Nah Mereka Enggak ada Akses Lalu Mereka Mati Nah Hati nurani Mereka Menjadi Dasar Penghakiman Mereka Kalau Mereka Sampai Berdosa Menurut Hati nurani Mereka Binasa Kalau Misalnya Ada Orang Di Pedalaman Dia Enggak Pernah Dengar Injil Tapi Bagi Mereka Misalnya Membakar Ikan Itu Dosa Misalnya Begitu Atau Membakar Ikan Itu Dosa Membakar Ikan Itu Enggak Boleh Menurut Hati nurani Mereka Karena Kita Enggak Ngerti Mereka Ini Gimana Pikirannya Tapi Mereka Tapi Dia Sengaja Bakar Ikan Dia Menjadi Berdosa Oleh Karena Hati nuraninya Itu Yang akan Menghakimi Dia Gitu Nah Itu Yang Nantinya Tuhan Kristus Itu Nanti Yang akan Tuhan Jadikan Dasar Untuk Menghakimi Mereka Mereka Itu Semua Itu Ruh Kudus Itu Menginjili Semua Orang Itu Ya Silahkan Pak Boleh Jelaskan Tentu Tentang Ibrani 10 Ad 1 Apa Yang Dijelasin Disitu Bahwa Hukum Taurat Itu Hanya Bayangan Saja Dari Selamat Terima Bisa Lebih Detail Kan Lagi Nggak Untuk Hal Ya Hukum Taurat Itu Keseng Bayangan Untuk Akan Datang Itu Udah Dijelasin Berikutnya Di Dalam Hukum Taurat Hanya Terdapat Bayangan Saja Dari Hal Baik Yang Akan Datang Dan Bukan Wujud Dari Hal Hal Tersebut Karena Itu Dengan Kurban Yang Sama Yang Setiap Tahun Menerus Dipersembahkan Hukum Taurat Tidak Mungkin Menyempurnakan Mereka Yang Datang Beribadah Sebab Jika Hal Itu Mungkin Bukankah Orang Tidak Mempersembahkan Kurban Lagi Sebab Mereka Yang Melakukan Ibadah Tidak Sadar Lagi Dosa Setelah Disucikan Sekali Untuk Selama -lamanya Tetapi Justru Dengan Kurban Kurban Itu Setiap Tahun Dosa Diperingatkan Akan Adanya Dosa Jadi Hukum Taurat Itu Bukan Untuk Mengampuni Dosa Hukum Taurat Itu Untuk Menunjukkan Ini Dosa Atau Tidak Pengampunan Itu Tetap Pengorbanan Kristus Makanya Dikatakan Hukum Taurat Adalah Bayangan Untuk Kesempurnaan Datang Adalah Hukum Taurat Menunjukkan Mana Yang Benar Mana Yang Salah Maka Itu Hanyalah Bayangan Untuk Pribadi Yang Akan Datang Yang Akan Melakukan Yang Benar Dan Tidak Melakukan Yang Salah Itulah Kristus Makanya Dikatakan Dalam Kalatia Ayat 4 Dia Yang Takluk Secara Sempurna Kepada Hukum Taurat Nah Maka Orang Yang Dinilai Benar Atau Tidak Benar Melalui Perlakuan Mereka Kepada Hukum Taurat Itu Tidak Ada Maka Kebenaran Kristus Itulah Yang Menyempurnakan Orang Orang Yang Mau Percaya Kepada Dia Jadi Itu Maksudnya Taurat Itu Bayangan Karena Taurat Itu Hanya Beritahu Ini Benar Ini Salah Ini Salah Ini Benar Nah Itu Bayangan Untuk Yang Datang Siapa Yang Datang Pribadi Yang Bisa Melakukan Yang Benar Dan Yang Melakukan Yang Benar Dan Yang Salah Itu Itulah Kristus Maka Kesempurnaan Kristus Yang Tak Bercacat Itulah Yang Menyempurnakan Semua Orang Yang Salah Menurut Taurat Makanya Taurat Itu Dianggap Sebagai Kutuk Bagi Manusia Kenapa Karena Tak Satupun Yang Bisa Melakukannya Hanya Kristus Saja Gitu Oke Kak Oke Jadi Hukum Taurat Itu Kan Kak Apa Salah Satunya Itu Perintah Gak Gak Boleh Makan Babi Itu Gak Boleh Betul Tapi Ada Salah Satu Denominasi Gereja Saya Sebut Kak Advent Yang Itu Yang Masih Yang Kayaknya Gak Gak Relate Dengan Ini Gimana Pendapat Kak Soal Advent 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 Kristen Ikut Yahudi Advent Ini Merasa Mereka Itu Yahudi Yahudi Jadi Mereka Pikir Alah Bagi Advent Yesus Itu Tidak Cukup Sehingga Mereka Embel Embel Lagi Perjanjian Lama Dengan Alasan Doktrin Kesehatan Doktrin Ini Itu Ini Itu Ya Tapi Sebenarnya Mereka Pun Salah Kenapa Karena Kalau Karena Jikalau Seandainya Mereka Setia Pada Taurat Harusnya Mereka Melakukan Korban Harusnya Mereka Persembahkan Korban Dibait Allah Ya Tapi kan Tidak Konsisten Ya Begitulah Itu Ya Oke Oke Thank you Ya Oke Silahkan Bea Badube Shalom Kak Shalom Silahkan Ini Saya mau Tanyakan Ibu saya Sudah Meninggal Sekitar Dua Tahunan Nah Bagaimana Dalam Pandangan Perspektif Man Kristen Terkait Pendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Itu Gimana Kak Soalnya Saya Masih Sering Doakan Ibu saya Sampai Sekarang Terus Menurut Pandangan Iman Kristen Itu Gimana Gak Boleh Atau Gimana Ya Ada yang Menyatakan Boleh Ada yang Mengatakan Gak Boleh Bagi saya Mau Boleh Tidak Boleh Tidak Masalah Kamu Bodoakan Silahkan Mau Enggak Juga Gak Bapah Gitu Itu Tidak Krusial Bagi Saya Kalau Kamu Merasa Bahwa Dengan Bendoakan Orang Pergi Kamu Merasa Lebih Oke Kamu Merasa Lebih Fine Fine Aja Silahkan Berdoa Tapi Kalaupun Tidak Tidak Masalah Gitu Saya Tidak Kompleks Kalau Soal Didatangin Lewat Mimpi Sama Almarhum Itu Gimana Kan Kalau Hantu Itu Artinya Itu Wujudnya Beneran Tapi Kalau Tidak 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 Pertanyaan Satu Lagi Boleh Tidak Silahkan Kenapa Sampai Sekarang Orang Yahudi Tidak Percaya Sama Yesus Padahal Bangsa Yahudi Itu Salah Satunya Bangsa Yang Sering Disebut Di Alkitab Karena Mereka Bebal Mereka Menginginkan Mesias Yang Membawa Pedang Sedangkan Yesus Tidak Bawa Pedang Lagi Pula Kenapa Israel Masih Bebal Kebebalan Israel Menjadi Bukti Bahwa Injil Belum Disebarkan Keseluruh Dunia Roma 11 Tentang Israel Tersandung Bangsa-bangsa Lain Selamat Jadi Selama Israel Masih Bebal Berarti Injil Belum Diperdengarkan Keseluruh Dunia Tapi Kalau Israel Sudah Terima Waktunya Sudah Dekat Gitu Menurut Bangsa Israel Sampai Sekarang Ini Masih Bebal Gak Kayak Bebal Tapi Ada Juga Sekarang Israel Sudah Ada Yahudi Mesianik Mereka Sudah Percaya Yesus Tapi Masih Banyak Yang Bebal Nanti Kita Lihat Itu Ketetapan Tuhan Berapa Berapa Yang Bebal Nanti Tersisa Berapa Yang Gak Bebal Itu Urusan Tuhan Kita Gak Bisa Ukur Itu Oke Makasih Kak Sorry Ganggu Tuhan Ganggu Waktunya Saya Disini Buka Rum Biar Kamu Bertam Saya Artinya Memberi Waktu Menginvestasikan Waktu Ganggu Atau Yang Ngomong Ya 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 Saya Selalu God bless You Saya Sibuka Rumpu Buat Kamu Bertanya Ya Menginvestasikan Waktu Gitu Banyak Sekali Kalian Mau Naik Saya Bingung Saya Pilih Siapa Ini Yang Unik Unik Namanya Ya Siapa Ini Naik Silahkan Overhang Jangan Ya Salam Salam Aku Kan Aku Mau Minta Pendapat Gitu Ya Minta Pendapat Gini Aku Kegama Katolik Dari Lahir Sampai Umur 28 Sekarang Masih Katolik Gitu Nah Dulu Bapak Saya Itu Di Gereja Katolik Di Kampung Di Sibolga Sana Dia Itu Pengurus Gereja Wakil Porhangir Gitu Terus Dia Ketua Mudika Di Paroki Gitu Kan Nah Tapi Bapak Saya Ini Kan Semenjak Dia Mengikuti Kotbah Kodbah Pendeta Siti Kantong Rastus Sabdono Gitu Gitu Kan Jadi Dia Gaya Gaya Berkotbah Di Gereja Gitu Jadi Selah Olah Kayak Apa Dia Pernahanya Pendeta Pentecostal Gitu Kan Terus Kan Kalau Katolik Gitu Kan Gak Kayak Gitu Gaya Kotbah Gitu Kan Kalau Katolik Kesearingan Kalau Berkotbah Itu Yang Adem Gitu Kan Kalau Dia Ini Bapak Kui Ini Jadinya Seolah Dia Dia Kan Firman Tuhan Itu Disebarkan Kan Agak Sakit Di Telinga Banyak Gak Terima Gitu Kan Mulai Dari Itu Banyak Masyarakat Gereja Yang Kurang Terima Dan Akhirnya Para Pengurus Gereja Yang Lain Karena Sering Merasa Tidak Cocok Dengan Cara Kodbah Bapak Ini Dilaporkan Ke Paroki Gitu Kan Pasor Paroki Sama Ada Usku Di Terakhir Berhentikan Bapak Ini Gitu Kan Dari Jabatannya Pengurus Gereja Tadi Terus Kemudian Pada Akhirnya Bapak Kui Sampai Sekarang Jadinya Menyuruh Aku Kayak Gini Kamu Gak Usah Gereja Di Katolik Lagi Gitu Kan Soalnya Di Katolik Ini Lebih Gak Gak Dia Ditamakan Firman Tuhan Lebih K Enakan Duniawin Aja Yang Mau Diterimanya Yang Mau Disabarkan Ke Orang Yang Enak Dengar Gitu Firman Tuhan Yang Menyakitkan Itu Gak Mau Mereka Terima Gitu Terus Akhirnya Di Influensi Bapak Sama Yang Bendita Erastus Rabdono Gitu Kan Gereja Apa Itu Namanya Itu Gereja Gitu Tapi Kukuti Erastus Jangan Jangan Erastus Itu Sesat Itu Nah Itu yang Aku Tanya Setelah Aku Lihat Di Google Searching Banyak Yang Bilang Jangan 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 Bilang Sama Ayahmu Jangan Ke Erastus Jangan Kalau Mau Pindah Jangan Erastus Jangan Erastus Jangan Joswateu Itu Orang Tidak Teritunggal Itu Erastus Bilang Yesus Lebih Rendah Dari Bapak Jangan Mau Hati Hati Ya Pernah Aku Bilang Ke Bapak Gitu Kan So Pak Gini Lah Aku Dengar Kotbannya Pendeta Erastus Dia Bilang Gini Yesus Itu Bukan Mesias Yang Sebenarnya Tetapi Allah Bapak Yang Berdiam Diri Dalam Yesus Katanya Itu Menurutmu Gimana Pokoknya Jangan Kalau Itu Jangan Kalau Saya Bilang Jangan Tapi Terserah Anda Mau Dengar Saya Mau Enggak Itu Urusan Anda Tapi Kalau Kamu Bilang Erastus Jangan Erastus Jangan Joswateu Itu Bilang Sama Apamu Karena Ajaranya Sesat Mereka Ada Yesus Besar Ala Besar Ala Kecil Ala Mayor Ala Minor Tidak Masalah Gini Kalau Saya Secara Pribadi Saya Tidak Suka Kotbah Yang Lembek Oke Saya Malah Tapi Tergantung Referensi Orang Saya Tidak Suka Yang Adem Saya Mau Yang Menegur Dan Menghajar Saya Karena Barang Siapa Yang Kukasihi Aku Hajar Dan Kutegur Kata Firman Tuhan Tapi Saya Tidak Mendiskreditkan Katolik Karena Mungkin Katolik Ciri Khas Begitu Karena Fokusnya Katolik Kan Bukan Kotbah Tapi Ekaristi Fokusnya Gereja Katolik Kan Melakukan Ekaristi Perjamuan Kudus Itu Jadi Mungkin Gereja Katolik Itu Menselaraskan Kepada Tujuan Itu Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Dalam Hal Firman Misalnya Saya Lebih Suka Yang Memang Yang Keras Kenapa Kerasnya Itu Bukan Dengan Mencaci Menghina Dan Menghujat Tapi Benar-benar Menelanjangi Kita Sebagaimana Adanya Kita Sehingga Kita Sadar Wah Saya Ini Orang Berdosa Saya Maka Maka Di Dalam Kesadaran Itu Melalui Firman Tuhan Yang Dibagikan Itu Kita Merendahkan Diri Di Hadapan Tuhan Mengakui Betapa Jorok Yang Kita Di Hadapan Tuhan Saya Lebih Suka Begitu Bahkan Kalau Saya Berkotba Saya Tidak Pernah Berkat Berkat Tidak Pernah Kamu Diberkati Kamu Jadi Makmur Tidak Pernah Saya Mau Yang Begitu Saya Selalu Yang Tapi Bukan Menyalahkan Mereka Yang Berkat Berkat Juga Tetapi Untuk Kehidupan Zaman Sekarang Saya Pikir Janganlah Yang Lembek Lembek Lagi Jangan Kasih Bubur Lagi Jangan Tidurkan Mereka Harus Dibangunkan Getarkan Mereka Agar Sadar Sebanyak Orang Tidak Sadar Tapi Berkotba Juga Jangan Marah 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 Kayak Orang Tidak Jelas Kayak Emosi Bawaannya Kayak Orang Gak Terkontrol Itu Juga Jangan Itu Menjadi Batu Sandungan Bagi Orang Yang Dengar Tapi Kotbahnya Keras Tapi Dengan Cara Yang Santun Berwibawa Dan Orang Dengarnya Jadi Orang Menyerap Apa Yang Mau Disampaikan Jadi Kalau Memang Mau Pindah Ayah Dan Saran Saya Jangan Ke Erastus Melihat Pengajarannya Kalau Kita Kristen Kan Dasar Landasan Ini Alat Tritunggal Kan Ya Kalau Ada Gini Pernyataan Gini Dibilangkan Yesus Itu Bukan Juru Selamat Yang Sebenarnya Tetapi Allah Bapak Yang Itu Bukan Tritunggal Atau Gimana Itu Ya Juru Selamat Itu Allah Allah Bapak Putra Dan Rok Kudus Tetapi Dieksekusi Melalui Putra Yang Menjadi Manusia Juru Selamat Ya Allah Tetapi Dieksekusi Melalui Putra Yang Menjadi Manusia Firman Menjadi Manusia Keselamatan Itu Selesai Dibuktikan Di dalam Firman Yang Jadi Manusia Tapi Juru Selamat Itu Siapa Ya Allah Allah Itu Siapa Ya Bapak Firman Dan Roh Tapi Eksekusi Keselamatan Itu Adalah Firman Menjadi Manusia Bukan Bapak Bukan Roh Tapi Firman Gitu Berarti Yesus Itulah Memang Yang Juru Selamat Yang Sesungguhnya Karena Dia Juru Selamat Yesus Juru Selamat Bapak Juru Selamat Roh Kudus Juru Selamat Oh Berarti Dengan Pernyataan Kegit Berarti Salah Itu Ya Mengatakan Seperti Itu Ya Oh Ya Terakhirlah Terakhir Ada pertanyaanku Yang Jadi Di Kalau Di Katolik Kan Ada Namanya Doa Salam Maria Di Kalau Memang Katolik Pada Pada Dasarnya Ngomong Apa Namanya Yesus Orang Katolik Tidak Berdoa Kepada Bunda Maria Tetapi Mengajak Bunda Maria Berdoa Bersama Gitu Kan Tetapi Ada Di Dalam Doa Maria Seperti Ini Kan Doa Salam Maria Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu Terpujilah Engkau Dantara Wanita Dan Terpujilah Bawah Tunggu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami Yang Berdosa Ini Mari Itu Bukannya Santa Maria Bunda Allah Sementara Mari Itu Bunda Yesus Gimana Menurut Eli Kalau Dengan Yesus Yesus Allah Tapi Allah Itu Hakikat Ya Jadi Seolah Allah Itu Hakikat Allah Itu Yang Bundanya Sampai 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 Maria Ketika Yesus Dikandung Hakikat Kealahannya Di Dalam Bersama Dengan Hakikat Kemanusiaan Kristus Kan Dikandung Dari Roh Kudus Roh Kudus Yang Menguduskan Bunda Maria Sehingga Tidak Bercacat Karena Ada Yang Ilahi Di Dalam Bersama Dengan Kemanusiaan Makanya Dia Disebut Bunda 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 Allah Bukan Berarti Allah Itu Di Peranakkan Nggak Tapi Karena Hakikat Keilahian Itu Yang Dari Firman Menjadi Manusia Itu Di Dalam Kandungan Bunda Maria Teotokos Itu Ada Jadi Kealahan Yesus Itu Bukan Dari Bunda Maria Tapi Karena Keilahian Itu Berdiam Di Dalam Bunda Maria Di Dalam Kandungannya Yang Dikuduskan Roh Kudus Itu Maka Disebut Bunda Allah Kan Kristus Dua Natur Gitu Berarti Nggak ada Masalah Dengan Itu Aku Sering Ber Bertentang Pikiran Dengan Itu Jadi Kalau Sudah Seperti Itu Oke Makasih Ya Silahkan Shalom Tentang Keselamatan Itu Sendiri Kalau Nggak Salah Saya Kristen Tapi Ada Yang Kalau Saya Lupa Lupa Ada Kedua Rasul Yang Mengutamakan Ada Yang Mengutamakan Bahwa Iman Yang Menyelamatkan Tapi Ada Ada Juga Yang Mengutamakan Bahwa Perbuatan Juga Itu Yang Membuat Kita Diselamatkan Itu Kalau Nggak Salah Rasul Paulus Atau Di Perjadian Baru Dan Perjadian Lama Itu Gimana Kak Atau Mau Minta Penjelasan Itu Tentang Kedua Rasul Itu Ya Gak Pernah Nggak Ada Yang Salah Antara Yakobus Dengan Paulus Yakobus Berkata Perbuatan Baik Karena Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Paulus Berkata Hanya Oleh Iman Nggak Ada Yang Salah Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Memang Hanya Karena Iman Tetapi Kalau Iman Itu Tidak Dibuktikan Dengan Perbuatan Baik Maka Iman Itu Mati Nggak Ada Ini Apa Yang Bertentangan Nggak Ada Keselamatan Iman Plus Perbuatan Baik Itu Nggak Ada Karena Perbuatan Baik Itu Nggak Ada Tanpa Iman Orang Di Luar Yesus Nggak Ada Yang Berbuat Baik Dalam Kacamata Allah Nggak Ada Yang Berbuat Baik Jadi Iman Dengar Dulu Jadi Nggak Ada Iman Plus Perbuatan Baik Itu Nggak Ada Hanya Iman Tapi Iman Itu Dibuktikan Dengan Perbuatan Baik Karena Itu Buah Iman Makanya Kita Disuruh Berbuah Jadi Kalau Iman Plus Perbuatan Baik Seakan Akan Di Luar Iman Ini Ada Perbuatan Baik Bagi Allah Itu Nggak Ada Iman Itu Yang Membuat Kita Berbuat Baik Iman Perbuatan Kita Dianggap Baik Gitu Jadi Rasul Paulus Itu Benar Yaakobus Itu Benar Karena Yaakobus Berkata Iman Tanpa Perbuatan Itu Mati Ya Karena Saya Mengaku Sembuh Saya Sudah Sembuh Tapi Saya Nggak Bisa Jalan Kaki Artinya Saya Nggak Sembuh Kamu Mengaku Beriman Tapi Nggak Ada Perbuatan Baik Artinya Kamu Nggak Ada Iman Jadi Perbuatan Baik Itu Bukti Keadaan Iman Jadi Kalau Orang Bilang Keselamatan Itu Iman Plus Perbuatan Baik Itu Nggak Benar Tapi Hanya Iman Tetapi Iman Yang Dibuktikan Oleh Perbuatan Baik Dan Buah Iman Yaitu Buah Baik Saya Mau Bertanya Lebih Lanjut Di Saya Lebih Tepatnya Di Manado Tapi Di Tanah Minasa Yang Membagikan Injil Di Tanah Minasa Itu Riddle Dan Swars Itu Dari Dari Jerman Saya Mau Bertanya Sebelum Sebelum Masyarakat Minasa Mengenal Kristus Apa Bagaimana Keadaan Yang Mungkin Oma Atau Opa Opa Yang Dulu Dulu Mereka Berbuat Baik Tapi Mereka Belum Tahu Belum Ya Belum Belum Mengenal Injil Belum Mengenal Kristus Tapi Mereka Berbuat Baik Dalam Kehidupannya Lalu Mereka Mati Itu Bagaimana Kelanjutannya Terhadap Firdaus Atau Apa Neraka Atau Surga Mohon penyelesaian Kita Tuhan Yang Tahu Kenapa Karena Mereka Dihakimi Menurut Hati Nurani Mereka Kalau Oleh Karena Hati Nurani Mereka Mendakwa Mereka Menjadi Berdosa Binasa Tapi Kalau Benar Selamat Oh Itu Menurut Hati Nurani Sebelum Mengenal Injil Roma 2 Ayat 11 Sampai 16 Berarti Sebelum Mereka Mengenal Injil Itu Perbuatan Baik Itu Apakah Menjamin Keselamatan Mereka Atau Soalnya Ati Nurani Yang Menjadi Penghakiman Mereka Yang Diutamakan Oleh Rasul Paulus Itu Yang Menyelamatkan Itu Iman Gimana Mereka Bisa Beriman Kalau Mereka Belum Pernah Dengar Injil Kan Gitu Berarti Pertanyaan Kamu Tidak Ada Hubungannya Dengan Iman Lagi Orang Tidak Dengar Yesus Tidak Mungkin Beriman Kan Pertanyaan Kamu Bagi Mereka Yang Belum Dengar Yesus Kan Yaitu Dengan Hati Nurani Mereka Dihakimi Menurut Hati Nurani Oleh Hati Nurani Itulah Mereka Akan Didakwa Dan Dituduh Apakah Mereka Bersalah Atau Tidak Karena Menjadi Dasar Mereka Dihakimi Itu Hati Nurani Tadi Tidak Ada Hubungan Iman Iman Itu Tidak Ada Karena Mereka Belum Dengar Yesus Kamu Sendiri Ngomong Gimana Mungkin Mereka Bisa Punya Iman Gitu Makasih Makasih Shalom Shalom God bless Oke Kalau Gitu Teman Teman Saya Pikir Saya Akhir Sampai Disini Kita Lanjut Lagi Besok Besok Emosi Rat Soalnya Thank you Sudah Belajar Bersama Kita Mungkin Ketemu Besok Pesan Saya Adalah Selalu Belajar Dan Selalu Belajar Untuk Tetap Setia Dan Beriman Kepada Kristus Semakin Kita Belajar Semakin Kita Sadar Dan Kita Semakin Mencintai Dia Mencintai Siapa Mencintai Allah Di Dalam Kebenaran Karena Dengan Demikian Kita Bisa Memohonkan Di Dalam Yesus Kristus Agar Dia Mengingat Kita Selalu Dalam Kerajaannya Ketika Dia Datang Menjadi Raja Tuhan Memberkati Damai Bagi Muda Risang Bapak Dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Baik Terima kasih Telah Menemani Kita Dalam Menyaksikan Video Ini Seperti Yang Telah Kita Pelajari Bersama Janji Allah Akan Transformasi Kosmik Ini Bukan Hanya Sekedar Harapan Kosong Tetapi Janji Yang Teguh Dan Pasti Bagi Semua Orang Percaya Semoga Apa Yang Telah Kita Diskusikan Hari Ini Memberi Kita Pengharapan Yang Lebih Dalam Dan Memperkaya Iman Kita Dalam Menghadapi Masa Depan Yang Telah Disiapkan Allah Marilah Kita Terus Merenungkan Bagaimana Harapan Akan Langit Baru Dan Bumi Baru Ini Mempengaruhi Cara Kita Hidup Saat Ini Mari Kita Hidup Dengan Pengharapan Yang Teguh Menunjukkan Kasih Allah Kepada Dunia Ini Dan Mempersiapkan Diri Kita Untuk Bertemu Dengannya Di Tengah Keindahan Yang Baru Dan Sampurna Sampai Jumpa Lagi Dalam Video Kita Berikutnya Tuhan Memberkati Dan Menyertai Saudara Semua Dalam Setiap Langkah Hidup Ini 2 3 8 1